Intro Selamat sore pemirsa, Sekilas Reportase kembali hadir menemani Anda dengan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Frida Akviara, inilah Sekilas Reportase. Intro Gudang kayu milik sebuah hotel di Yogyakarta habis terbakar pada Rabu pagi. Kebakaran ini menewaskan seorang petugas hotel dan menghanguskan dua motor milik warga. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Ida di lokasi kejadian. Baik Ida, bagaimana keadaan di sana? Baik, terima kasih. Pemirsa saat ini saya sudah berada di Kelurahan Sosrawijayan, Tepatnya di belakang Hotel Unisi dan Hotel Abadi dan juga sisi barat Hotel Setia. Tepat pada pukul 9 pagi tadi terjadi sebuah kebakaran di gudang kayu milik Hotel Abadi yang sampai saat ini pukul 1 siang pemadaman sudah selesai dilakukan oleh pemadam kebakaran menggunakan selang dikarenakan belum adanya hidran di wilayah padat pemukiman penduduk ini. Dan pemirsa, kebakaran ini menyebabkan tewasnya satu petugas dari Hotel Abadi yang sedang beristirahat di dalam gudang kayu ini. Gudang kayu ini juga sudah, seluruh gudang kayu ini sudah hangus terbakar dan juga dua motor milik warga setempat juga ikut terbakar. Dan pemirsa, bisa dia sendiri di belakang saya saat ini sudah ada petugas kepolisian yang sedang mengusut penyebab terjadinya kebakaran ini. Demikian laporan Ida Sianisi dari Sosrawijayan kembali ke studio. Baik Ida, terima kasih atas laporannya. Beralih ke informasi berikutnya, beberapa lokasi di Yogyakarta sedang dilakukan pembangunan drainase dan penataan pedestrian. Pembangunan ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko longsor, lantaran besarnya debit air yang mengalir. Untuk informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan reporter kami yang tersebar di beberapa lokasi pembangunan drainase. Ada Adila di Jalan Kesehatan Universitas Gajah Mada, ada Salsa di Jalan Agro, dan Bagus di Jalan Jenderal Sudirman. Kita mulai dari Adila, baik Adila, bagaimana pembangunan di Jalan Kesehatan? Terima kasih Frida, saat ini saya sedang berada di proyek pembangunan drainase yang berada di Jalan Kesehatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Proyek ini dilaksanakan pada bulan Juni dan diperkirakan akan selesai pada tanggal 14 November 2019. Proyek ini dilaksanakan oleh CVASA dengan total pengerjaan 135 meter. Ini adalah merupakan pembangunan awal yang akan tersambung dengan pembangunan drainase di Jalan Agro yang merupakan proyek yang sama. Proyek ini dilaksanakan untuk menanggulangi debit air yang berlebihan dan untuk waktu yang panjang akan lebih baik, dan jika tidak akan rawan longsor. Hambatan yang dihadapi seperti pemindahan tiang listrik di sekitar ini. Pelaksanaan ini berada di jahirah kampus dan tidak memotong atau menutup aktivitas lalu lintas. Untuk informasi selanjutnya silahkan Salsa laporannya. Terima kasih Adila. Pemirsa saat ini Salsa sedang berada di Jalan Agro, di mana terdapat proyek pembangunan drainase yang sama dan akan terhubung dengan proyek pembangunan drainase di Jalan Kesehatan seperti yang telah disampaikan Adila. Pada pembangunan di Jalan Agro ini akan dilakukan sepanjang 350 meter dan ditambah 100 meter untuk Jalan Gayam Sari. Nantinya jalan ini akan kembali ditutup menggunakan puffing blok seperti semula dan akan ada penambahan 30% puffing blok baru. Lalu lintas di Jalan Agro ini masih dibuka dan dapat dilalui oleh masyarakat sekitar dari pagi hari hingga sore hari dan akan ditutup total pada malam hari untuk memaksimalkan pengerjaan. Masyarakat sekitar Jalan Agro ini mengeluhkan adanya debu, bau limbah, serta suara berisik dari pengerjaan. Untuk mengetahui kondisi pembangunan drainase di lokasi lain kita terhubung dengan Bagus Negro. Silahkan Bagus. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman dan disini sedang dilaksanakan pembangunan gorong-gorong serta penataan pedestrian. Proyek ini memiliki panjang sekitar 600 meter di sisi utara dan di sisi selatan Jalan Jenderal Sudirman. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Pradidka Bumi Konstruksi sejak awal Agustus 2019 dan direncanakan akan selesai pada akhir Desember 2019 ini. Dan rencananya pada minggu depan akan dilaksanakan penyempitan jalan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini. Namun belum ada tanggal pasti kapan penyempitan jalan tersebut akan dilaksanakan. Dan rencananya jika proyek ini telah selesai dapat berguna bagi para pejalan kaki. Terima kasih dan demikian yang dapat saya sampaikan dari Jalan Jenderal Sudirman kembali ke studio. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sekilas reportase hari ini. Saya Firda Akviara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!